Well, hello-hello! Hai semuanya! Ketemu lagi sama aku, Riksantara. Apa kabar? Hai-hai! Udah lama banget kita gak ketemu. Terakhir aku video tuh 11 hari lalu ya. Terima kasih udah menunggu Scorpio. Aku seperti biasa, gak enak banget ngomong seperti biasa ya, tapi aku habis abstin 11 hari karena aku memang lagi bermasalah dengan kesehatan aku. Dan ini juga masih recovery, jadi buat kalian yang mungkin nonton video ini dan masih nunggu jadwal untuk personal reading sama aku atau konsultasi pribadi sama aku, mohon bersabar. Karena aku itu tadi, aku masih recovery ya. Dan liat kuku aku baru, kuning, kuning, kuning. Biar ceria. Ayo apa coba bunga matahari. Lucu ya. Ini biar-biar ceria juga nih sambil bacanya kan. Bacanya biar saya ambil cure ya. Oke, seperti biasa video ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih personal, lebih akurat, itu namanya ya personal reading atau konsultasi pribadi. Buat kalian yang pengen personal reading sama aku, bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Namanya sama, ada di description box di bawah atau ada di bio aku. Oke. Alright, kita mulai aja. Jadi aku bagi menjadi kayak general reading dulu, terus kita ke relationship atau love life, lalu kita ke uang, dan terakhir kita ke advice. Oke. Mari kita mulai. Bentar, bentar. Ini aku mau mau majuin dulu biar binatang-binatangku kelihatan. Ada gajah dan keluarga bebek. Gak jelas banget gue. Ngedepetnya nih wey. Liatau, aku suka koleksi. Ini gak masuk dong. Gak masuk deh. Bebeknya masukin dulu biar nemenin kalian yang nonton. By the way, video ini bakal panjang ya. Jadi siapin popcorn kalian, siapin creepy kalian, atau sambil mau ngelakuin aktivitas sehari-hari, kayak nyapu, ngepel juga asik banget kok. Atau sambil kerja juga bisa. Oh iya, sebelum aku mulai, aku juga mau ngasih tahu bahwa aku lagi ngadain giveaway. Giveaway special. Giveaway bulan Desember lalu. Masih aku buka. Sampai pertengahan Januari ini. Jadi buat kalian yang belum ikutan, mangga, silahkan monggo follow Instagram aku dulu untuk bisa ikutan. Oke? Oke. Kita ke general dulu ya. Scorpio 2023. Scorpio 2023. Scorpio 2023. kita udah dapet. Pertama ada building blocks. Apa nih? Belum-belum mah? Belum-belum. Udah ada yang di building-building. Sek, sek, sek. Lalu kita ada details-details. Belum apa-apa. Udah ngedetail-detail aja. Details-details. Lalu kita punya Goddess of the Moon. Scorpio 2023. Ini ada apa? Kita punya juga Solitude. Dan aku mau pake dari Sheet and Sekel. Waco. Kamu dapet Cherry. Ih, wicu banget. Dapet Cherry. Dapet Cherry. Kita mau disini dulu aja kali ya. Atau kita buka pake tarotnya dulu. Tarotnya juga deh. Gimana 2023 kalian so far? So far so good? So far so apa nih? Kira-kira coba komen di bawah gimana? Aku pengen tau dong cerita kalian. Lalu kita ada Three of Wands. Lalu kita punya Patch of Coins. Kita ada Four of Cups. Lalu kita ada Six of Wands. At the end. A month too. Kita mau ada sini dulu aja kali ya. Jadi di awal 2023 nih kamu udah banyak mempersiapkan impian-impian yang mungkin pengen kalian capai selama 2023. Dan lumayan ini ya. Lumayan banyak juga nih. Tuh. banyak yang sambil tiduran juga mimpi oh Januari ada ini Februari ada ini sampai Desember 2023. Dan itu adalah cara kalian untuk mempersiapkan semacam fondasi untuk mempersiapkan mental dan mungkin uang dan rencana-rencana tiap bulannya mau ngapain gitu. Jadi itu awal yang baik karena kalian istilahnya ya ya itu tadi. Apa sih namanya? Udah siapin bekal dulu sambil berjalannya waktu ya nih 2023. Dan dari awal tahun 2023 juga udah banyak hal-hal yang tercapai. Jadi ini bagus nih dari awal tahun juga udah banyak yang tercapai. Impian-impian yang mungkin di tahun 2022 belum tercapai. Lalu masuk ya ke bulan-bulan berikutnya disini ada details-details ada three of wands. Ini jangan sampai terburu-buru ya Scorpio karena kesannya gini nih kamu tuh langsung lari kamu langsung action dan langsung details gitu. Maksudnya gini kamu tuh gak nyempet merencanakan tapi langsung lari sambil memperhatikan details-nya gitu loh. Jadi kayak gak mungkin kebayang gak sih? Kamu harusnya nih ya kalau misalnya mau lari nih kamu perhatikan dulu map-nya gitu kan. Nih kamu enggak jadi sambil lari sambil memperhatikan map. Hati-hati jangan sampai jadi burn out ya disini nih. Tuh kan kamu sambil lari sambil belajar. Learning by doing is good tapi mendingan ini harusnya pusatnya kayak gini lebih bagus nih. Belajar dulu baru action. Nah kamu nih action dulu sambil belajar sambil ngedetailin semuanya di saat yang bersamaan. Hati-hati memang impian kamu besar banget nih di 2023 tapi jangan sampai kamu melupakan fakta bahwa ada hal-hal lain juga yang penting harus kamu perhatikan. Salah satunya adalah mengenai visibilitas apakah itu visible atau enggak gitu. Bahasa aku bener gak sih visibilitas? But maksudku visible apakah itu mungkin atau bukan. Apakah ini terlalu halu apakah ini terlalu memaksakan diri kamu harus tahu jangan sampai kamu terlalu somo oh I don't need that aku gak butuh itu terus kayak nyee liat yang lain gitu ngerasa udah cukup padahal nih keempat juga adalah hal yang kamu butuhkan sebenarnya cuman kamu gak sadar gitu loh hanya karena kamu mungkin terlalu menargetkan hal-hal yang mungkin sebenarnya tapi kamu bisa gak tidur gitu mungkin mau gak kayak gitu mau gak kayak gitu mendingan tidur juga iya gak sih daripada kamu tercapai tapi ya maksudku maksa tapi abis itu kamu sakit gitu dan ada masanya juga mungkin akhir tahun ya nih kamu bakal banyak menyendiri sih bakal banyak menyendiri tapi kesendirian itu juga tidak semerta-merta karena pengen sendiri ya ini karena mungkin kamu banyak gini-gini pada akhirnya mau kamu istirahat atau enggak nih pada akhirnya kamu mau buru-buru atau enggak itu akan tercapai pada akhirnya nih dengan kartu six of wands which is good ya apapun yang kamu sedang usahakan dan kalau misalnya kamu lagi ada ikut kompetisi itu pasti berhasil berhasil tapi setelah keberhasilan itu ada yang kamu lakukan adalah menyendiri dengan kartu solitude disitu ya menarik sih kenapa tuh ya mungkin karena kecapean dari awal kamu sudah lari kamu dapat kartu cherry cherry nomor tujuh ini artinya apa mari kita buka bukunya cherry ngomongin tentang it's really the symbol of productivity and abundance now it's time to engage in your own season of productivity even if all these are at rest the circumstances have all come together to provide the perfect setting for addressing task you've been putting off lately oke i got it oke 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 ini emang overall energy kamu Scorpio ya artinya adalah kamu bakal penuh dengan action dan produktif banget sih 2023 jadi 2023 adalah tahun yang sangat produktif dan penuh dengan keberkahan buat kamu memang ini sangat untuk action sih makanya dari awal kamu juga udah ini ya udah lari gitu oke i think that's good tapi tetep ya aku rasa jangan sampai mengabaikan kepentingan atau hal-hal kecil yang menurut kamu gak penting tapi sebenarnya kamu butuhkan kamu yang tau deh Scorpio aku sampai mengelah nafas karena kalian tuh lumayan kayak apa ya kalau udah tau udah ngerasa kayak engaging banget kayaknya kamu gak akan dengerin aku juga sih but anyway ini akan jadi tahun yang produktif jadi tahun yang how would I say sibuk ya sibuk apalagi dari awal udah kamu siapin nih kayaknya kamu gak mau nyanyiin waktu sih ngomongnya ngegas aja gitu sambil belajar ih nyamuk terus buat kalian ini yang dapet kartu buku dua kali ya kayaknya banyak Scorpio yang mau mulai sesuatu yang baru nih entah project baru entah kerjaan baru atau bahkan sekolah ya banyak yang sekolah nih banyak terlibat buku atau sesimpel kalian jadi mulai rajin baca buku lagi buka-buka buku lagi yang tadi dia cuma numpuk akhirnya mulai dibaca ayo ngaku yang beli doang gak baca kurang lebih jadi makanya bisa dibilang kenapa jadi tahun yang produktif ya karena lagi ngangur pun kamu baca buku bagus sih tapi jangan menyepelekan istirahat ya jangan menyepelekan waktu-waktu yang kamu pakai hanya untuk bengong-bengong atau melihat langit-langit itu juga waktu yang diperlukan untuk istirahat oh udah dapet 5 kita pakai chili fortune cards pertama kita dapet dog far away distant friend is thinking of you dua dua tiga nih kayaknya bakal reunian nih ya banyak nih yang kepikiran kamu dan mungkin ngajak ketemuan kalau dah fair woman dealing with our relationship with a woman with blonde, grey, or white hair kamu akan berdiling atau ya berdiling lah berhubungan dengan perempuan dengan mungkin rambutnya blonde matanya biru kulitnya putih lalu kita dapet juga crown nice honor and respect welcome to you kehormatan nih dan penghormatan apa sih penghormatan ya penghormatan bakal datang ke kamu ini juga ngomongin tentang mungkin kamu bakal naik derajat nih mantep tuh dapet crown lalu ada finger warning you of a problem either now or in the future mungkin bakal ada permasalahan cuma ini minor sih mungkin kamu bakal ditunjuk ini karena kamu nih karena kamu nih kayak gitu lalu ada ih dog kamu dapet dog dua kali getting together with friends ih bakal banyak ngabisin waktu sama teman ya ih menyenangkan nampaknya teman-teman jauh nih kayaknya nih Scorpio di 2022 tiaga ini ya nice nice sekarang kita ke relationship ya ini aku apa namanya buat kalian yang tadi sempet skip di awal aku tau sih banyak yang nyekip video introduction aku di awal tuh intro di awal ini aku mau ingetin lagi buat kalian yang belum ikutan giveaway spesial aku suka bikin giveaway tiap bulannya jadi buat kalian nih yang belum ikutan giveaway please mangga silahkan di follow dulu instagram aku aku pin postnya itu ya ada di instagram aku ayo follow follow dukung aku oke ikutan giveaway nya ada tuh aku tutup di pertengahan januari ini ya jadi yang belum ikutan please di follow instagram aku biar bisa ikutan oke oke lanjut lagi kita ke love life ya akan aku bagi per 3 bulan panjang gak tuh gila detail banget 3 bulan ya 3 bulan ya 3 bulan pertama dari januari sampai maret untuk scorpio kira-kira relationship atau love love nya kayak gimana nih disini ada imagine lalu 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 kita ada chop wood kita ada here and now kita dapet page of cups ih sempit-sempit pengen beli meja dah sempit banget meja gue sini gini-gini ya banget nih supaya sih kita ngomongin tentang scorpio which is water sign dan kartu-kartu di awal aja udah ngomongin tentang water-water semua ya bagus nih lalu kita punya heart-to-heart conversation lalu kita ada pay attention to the red flags lalu ada calling in soulmate banyak nih tipenya sini baru 3 kartu ya panjang panjang videonya panjang bro lalu kita ada mirror kita punya love call dan kita ada the butterfly oke ini videonya sifatnya general ya jadi ada yang nyangkut ke kamu ada juga yang enggak jadi pay attention jadi di 3 bulan pertama untuk para scorpio disini ada imagine chalkwood here and now patch of cups stand of cups the emperor heart-to-heart conversation pay attention teratai skull your soulmate mirror love call and butterfly jadi di awal bulan ini kayaknya kamu enggak begitu ngurusin percintaan banget sih maksudku memang kamu punya kepikiran kepikiran gitu kan mengenai relationship kamu tuh kayak gimana bahkan mungkin ada orang baru juga yang hadir tapi kamu bakal fokus sama diri sendiri sih kebanyakan fokus sama self-image kamu depan orang kayak gimana enggak mesti sama lawan jenis atau pasangan pada dasarnya gitu apalagi buat kalian yang udah punya pasangan kayaknya kalian banyak ngurusin kalian punya hubungan sama yang udah ada entah udah punya pasangan atau enggak jadi kayak ngurusin sama yang lagi deket aja kayak enggak terlalu mikirin sebenarnya sih kalau aku lihat nih mungkin masih akan ada love call teleponan tapi gitu-gitu aja dan lebih fokus untuk memperbaiki hubungan yang udah ada daripada acara yang yang baru ini juga diperkuat dengan kartu share now jadi lebih fokus sama apa yang sekarang apa yang ada sekarang saat ini sama siapa sekarang ini dimana gitu kan heart to heart conversation masih akan ada percakapan dari hati ke hati saat ada masalah red flags itu juga kalian urusin jadi dari 3 bulan pertama udah rapi-rapi tuh mungkin karena awal tahun jadi semangatnya baru gitu yang pasti kalian akan pegang kendali maksudku kalian tuh gak akan lost dan terombang ambing gitu loh masih pegang kendali dengan percintaan kalian dan masih akan dikelilingi dengan orang-orang yang memang ditakdirkan untuk nemenin kalian pada saat itu gitu loh ditambah dengan butterfly bakal relationship yang kalian punya entah udah punya pasangan ya atau masih pdkt sama orang ini itu akan evolving akan bertransformasi ke level berikutnya gitu ini mungkin kata-kata yang akan kalian terima di 3 bulan pertama ya Scorpio kita punya I hide behind my material things kayaknya aku bakal fokus sama kerjaan juga lalu I love you before you could leave me ada yang mungkin ini sih you don't know how hard it was to let you go ini sini kayaknya ada hubungan sama pay attention to red like study jadi banyak yang mungkin ngebahas tentang masa lalu yang belum beres jadi dibersi-beresin dari sekarang supaya gak nimbulin rasa benci yang belum beres karena ditahan-tahan selama ini momennya belum dapet banyak ngebahas tentang kemarin kemana ketika gue butuh kemana kayak gitu kita masuk ke 3 bulan selanjutnya dari bulan april may juni untuk scorpio by the way kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya langsung komen aja di bawah atau apa kek kalian lebih suka general reading atau lebih suka pick a card please komen di bawah dan komen juga scorpio gimana sih caranya kalian untuk ngatasin overthinking karena para scorpio ini sesama scorpio kayaknya intens banget kalau mikir tentang sesuatu ya jago banget sih mikir banyak lalu kita punya milk and honey kebalik milk and honey kebalik lalu ada building blocks lagi wow kita ada why kita punya knight of coins kita punya justice lalu kita punya seven of coins kita punya finances and career ya kan nih ini percintaan nih dari bulan April kayaknya bakal banyak fokus ke ini sih ke karir keuangan ini membuat hubungan kalian tuh sebenarnya bisa banget menjadi sesuatu yang flourishing ya jadi apa sih banyak banyak kejadian-kejadian menyenangkan super-super bahagia sebenarnya cuman rada ketunda dan jalannya cenderung lambat karena dipengaruhi sama karir dan keuangan ya wajar sih harus ada prioritas yang dibuat ya Scorpio which is very fine kalau kalian juga entah udah punya pasang atau enggak ya artinya memang hubungan tuh berjalan sedikit lebih lambat karena itu tadi perlu details dan prioritas yang tadi ku bilang gak masalah yang penting ini nih selama selama fondasinya terbangun dan selama itu dijalani dengan adil ini nih ini ngomong tentang keadilan ngomong tentang keseimbangan aku rasa justru ini akan menguatkan kalian sih di bulan April Mei ini ya kemisi gak masalah tetap akan ada dan jangan lupa untuk dalam kondisi seperti ini jangan lupa untuk memprioritaskan diri kalian juga sih to love yourself first jangan sampai kamu mengabaikan kebutuhan kamu dan malah mendahulukan si pasangan karena kalian juga lagi capek ngurusin atau membangun bisnis kalian juga nih banyak harus sabar-sabar juga karena banyak dari kalian yang mungkin berdiling sama pasangan yang belum siap secara mental atau secara keuangan yang mungkin menjadikan alasan itu sebagai udah deh kita jangan pacaran dulu udah deh kita gak usah punya anak dulu gitu misalnya harus sabar dan ketika ini terjadi udah deh mulai tuh nah tuh traitsnya Scorpio muncul ya mulai deh tuh kayak candu gak bisa lepas ya Allah harus di harus di break ya polanya apalagi ketika pasangan udah jujur dan udah jelas banget alasannya kenapa kenapa gak bisa terlalu intens sama kamu gitu sunglasses masih akan terus saling ini sih kalian apa bahasanya mengawasi tuh apa ya masih akan ada hubungan juga kok jadi gak usah khawatir saling masih ada koneksi yang berhubung lalu sini ada it's something for me to heal now kasih space lah Scorpio jam 24 jam 7 hari nempel mulu tuh banyak yang sibuk karena kerjaan kan I told you I wish things could be different ini mungkin kamu sih kayak aduh coba gak begini coba gak begitu coba gue terakhir kak ya gak usah bikin kerjaan ya semuanya juga mau kayak ghetto tapi kan gak bisa jadi inget bahwa kesibukan masing-masing ini juga untuk masa depan kalian juga gitu loh gak apa-apa pelan-pelan kita masuk ke tiga bulan selanjutnya ya dari bulan tadi sampai mana realme juni julie gusus september julie pagus september untuk scorpio love life kita dapet imagine ini kartu yang pertama tadi gak sih general oh lalu ada change in the wind ada clean it up lalu dari tarotnya aduh ngeri jatuh weh kalian tuh lebih suka video yang panjang-panjang gini atau yang pendek-pendek gitu sih lebih suka videonya panjang tapi aku update-nya misalnya seminggu sekali seminggu dua kali atau lebih suka yang pendek-pendek tapi di hari coba komen di bawah ya ada the haravan lalu ada the tower tapi nih sebentar coba aku lihat the tower all about the moon cukup misterius juga nih gila kalian scorpio dan kalian dapet kartu kalian sendiri the tower ini ngomong tentang transisi transisi dan ini sangat-sangat kalian banget sih ini 8th house banget nih energinya 8th house itu juga ngomong tentang death sih death sama tower ini mirip-mirip sih i would say mirip-mirip ya personally personally the heart-to-heart conversation masih ada ini safe for you to love good 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 coba aku perjelas ya jadi gini nih gini dari bulan Juli Agus September ini mulai mulai switchnya tadi aku bilang transformasi ini baru beneran di pertengahan tahun transformasinya berasa banget nih energinya dimana kalau kalian memutuskan untuk menikah atau mempunyai komitmen sama pasangan itu kayak bakal terjadi atau setidaknya kalian mulai mulai cari-cari apa sih namanya cari mentor atau belajar kursus kayak peranikah itu kan ada tuh kursusnya bukan kursus ya kelas ya itu bakal terjadi di pertengahan tahun gitu dan ini juga berdasarkan kesepakatan antara kamu dan pasangan kamu kalau misalnya kamu belum punya pasangan ini lebih bagaimana kamu mulai mikir untuk bisa punya hubungan yang genuine yang tulus dan yang berkomitmen mulai berubah-berubah kamu gak mau buru-buru sih tapi lama-kelamaan kamu ngerasa kalau begini-begini terus hanya jadi angan-angan kan harus udah action nah ini nih awalnya pelan-pelan sih tapi abis itu kamu ngerasa bahwa oke perubahan yang signifikan ini harus ada dan kamu pun juga ngerasa aman walaupun memang dalam hati kayak serba gak tau bimbang ya ini arahnya kemana tapi akhirnya kamu bakal ngambil perubahan drastis itu jadi maksudku kalau seandainya kalian selalu menghindari komitmen atau menghindari hubungan itu akan tiba-tiba ada keinginan untuk berubah gitu kalau seandainya kamu udah punya pasangan nih udah berpasangan yang tadinya itu kamu gak mau konsultasi ke psikolog atau bagaimana nih itu akan kamu ambil juga gitu karena kamu tau pentingnya ini untuk sama-sama ngerasa aman dan lagi-lagi walaupun di awal tahun udah ada rapi-rapi bersih-bersih lagi-lagi kalian akan masuk ke fase berikutnya typical Scorpio ya selalu ganti kulit ganti kulit ganti kulit bersih-bersih lagi belajar hal yang baru lagi which is good bagus karena kamu ngerasa hal itu penting untuk kebaikan relationship kalian gitu banyak minta tolong juga sama yang lain gak apa-apa bagus Scorpio kita punya separation juga oke ini kenapa kartun dikeluar karena kamu ngerasa ya memang mulai ngerasa separate nih kayak usaha yang dilakukan ternyata belum bersih sempurna jadi butuh bantuan orang lain ini mentor atau Scorpio atau Scorpio sih mentor atau psikolog atau seseorang yang bisa dianggap bisa nolongin kalian juga aduh kan jenisku bersih banget lalu ada engagement ring ya kan ya kan ya kan ngomitin tentang komitmen banyak yang mungkin bakal menikah atau punya hubungan yang serius di di petang tahun ini aduh bersih banget lalu ada The Sword and Rose Clarity Truth Revelation ini ini yang aku bilang rapi-rapi tadi yang tadinya mungkin kalian anggap gak penting atau kalian anggap kayak ngomong-ngomong tentang anjing kalian dapet kartu anjing tadi dua kan nah ini mungkin salah satu konfirmasi bahwa 2023 bakal banyak kamu dibantuin temen-temen ini kan lagi-lagi kartu temen pada ngingetin wak-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak-mak woy-woy-woy lu harus kayak gini lu harus kayak gitu banyak temen 2023 ini bakal jadi tahun yang banyak ditolong sama temen sih alias kamu bakal dikelilingi sama temen-temen yang sehat juga kali ya dan So and Rose tadi balik lagi bakal banyak ini nih percakapan dari hati ke hati ini bakal banyak mungkin ya membuka luka atau tapi luka itu diperlukan untuk kalian bisa transformasi tadi sih gitu loh semacam ujian yang harus dilewati supaya kalian naik kelas ya lalu ada I'm becoming a better person sih yang jelas akan sama-sama membaik hubungan kamu membaik hubungan kamu secara personal juga membaik dia juga membaik people no I'm not the one for you yang mana nih versi lama kalian lah maksudnya ini nih hanya bakal ada permintaan maaf dan gara-gara ego diturunin itu membuat hubungan kalian malah makin kayak klop ya karena ego diturunin I will wait for a son from you saling nungguin pula lucu sih tapi anyway karena saling nunggu dan gak ada hasil makanya kamu rasa oke udah jelas banget saling nunggu makanya kamu ngambil drastic change atau drastic movement tadi perubahan tiba-tiba yang aku rasa ini karena kendali kamu sih bukan intervensi dari universe tapi memang datang dari kesadaran kamu juga disini gitu kita masuk ke 4 bulan terakhir Scorpio ya 4 bulan terakhir kita lihat 4 bulan terakhir dari buah Oktober November Desember untuk Scorpio percintaan kita dapet higher power oh nice higher power very spiritual spiritual banget nih terakhir tahun higher power ada community aduh ini siapa sih yang dateng aku tuh paling kesel kalau lagi rekaman gini terus ada aja tamu karena harus buat studio gak sih biar aku bisa buat video kapanpun lalu ada kartu strength lama banget ini tamunya ada kartu strength siapa yang kesel dapet tamu tidak diundang seling banget gak sih apalagi buat para introvert males banget harus nyiapin mental dulu tau kalau mau punya tamu tuh sebel kedatangan yang tidak diinginkan tidak terduga eh bukan ini aku mau pake ini dulu Scorpio di 3 bulan terakhir kita punya iris safe for you to love lalu kita ada wedding oh nice dapet wedding kamu lalu yang terakhir kita ada stay optimistic for your love life jadi di 3 bulan terakhir ini yang aku bilang tadi kan kamu dapet berkah dapet dukungan semesta banget sih ini higher power sama strength makin kuat hubungan kalian makin-makin mantep lah ya dapet berkah dapet restu dari semesta dari Tuhan nah ini tuh yang tadinya mungkin gak begitu dikenalin sama keluarga atau dapet tanggapan yang tidak begitu baik dari circle akhirnya juga akan terbuka jalannya mungkin karena bantuan semesta juga tadi ya terus juga kan apalagi buat kalian yang mungkin datang dari latar belakang berbeda justru malah banyak kerjasama yang dibuka disini maksud kerjasama disini adalah saling open gitu loh perbedaan itu tidak membuat kalian malah makin menjauh tapi malah makin erat gitu loh bagus 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 lalu ya kan ngerasa aman terus juga apa sih kamu akan ngerasa aman dengan hubungan kamu dari pihak masing-masing juga akan ngerasa hal yang sama yang mau menikah juga akan terjadi dan kau bisa optimis banget sih di akhir tahun banyak hal-hal baik terjadi berhubungan berkaitan berhubungan berkaitan berkaitan sama relationship kamu ya two kiss on the ring ini many options decision strength along one and send ini sebagian dari kalian sih kalau ada yang lagi milih-milih akhirnya makin kuat hubungannya dan makin apa ya yakin dengan si satu orang ini lalu dapat juga twin flames kalau kalian ada lagi berhubungan maksudku punya koneksi twin flames itu mungkin bakal bisa union ya bakal bisa jadi apa sih bahasanya menjadi satu gitu unified lalu ada clock me time take time time to heal progress aku lebih ngeliat ini sebagai progress sih yang progress yang kamu tunggu-tunggu akhirnya terjadi di di tiga bulan terakhir di tahun 2023 langsung dapet tiga the time just wasn't right for us ini kayaknya di awal sih masih kayak ada rasa-rasa gak percaya diri dan insecure lalu I wish I could take back my words ini mungkin abis berantem kayaknya bakal ada rasa penyesalan lagi-lagi nih lalu ada I'm so attracted to you tapi gak bisa dipungkiri bahwa kalian tuh saling menarik ini ada hubungan sama twin flames juga nih I think ini lebih ke twin flames sih timing twin flames nih masih ada running 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 chasing lalu terakhir I left when I saw you with someone ini yang twin flames kayaknya akan switch ke running sih running daripada chasing ya saling saling bertukar lah itu ya twin flames ini kayaknya pesan lebih ke twin flames gitu itu untuk relationshipnya sekarang kita ke karir ya karir keuangan Scorpio sama akan aku bagi menjadi empat bagiannya tiga bulan pertama tiga bulan kedua tiga bulan ketiga dan tiga bulan keempat hmm oke 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 kita ke tiga bulan pertama ya Januari sampai Maret karir keuangan Scorpio kira-kira ada apa kita punya strength gila kamu dapet kartu strength banyak banget judulnya apa ya sebenernya ini tahun yang tahun transformasi tapi transformasi itu sangat-sangat bisa dikendalikan sama kalian gitu loh jadi sifatnya gak tiba-tiba kayak macam 2020 20 covid gitu yang serentak ke semua zodiac itu kurang lebih serupa energinya ah berarti judulnya apa ya transformasi tahun transformasi gak juga sih tapi lebih kayak tahun yang menguatkan hmm oke ya coba nanti kita lihat sampai belakang lalu kamu dapet healer of the ages dan dapet kartu second chakra lalu kita dari tarotnya lucu ya matching gak sih kuning-kuning ikut ceria gak sih kalau aku pake warna-warna kayak gini uh ada 12 cups ada dealings the magician lalu kita dapet four of ones oh kalau karna malah sangat-sangat ini ya sangat-sangat baik nih karna dari awal nih tuh dari awal tahun kalau kamu lagi pengen buat deal sama siapapun kerjasama baru itu makin kuat jadi kalau kamu punya kerjasama nih bisa di renewal bisa di apa namanya bisa di renew bisa diperbarui lagi dan makin kuat terus juga kecewa-kecewanya 2022 itu bakal kalian kutakatik biar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya dan berhasil dan ini membuat karir keuangan kalian juga lebih stabil gitu loh 3 bulan pertama akan stabil banget sih tapi menariknya kali ini kamu tuh tuh kan ada kartu strength juga memang kayaknya berat ya tapi beratnya itu terjamin gitu loh jadi kalau sebelumnya mungkin harusnya dipegang 6 tangan tahun 2022 cuma dipegang 3 pada kewalahan kan tahun ini akan makin kuat jadi beneran ada orang-orang atau aspek-aspek yang dibutuhkan disini gitu memang memang ada tanggung jawab tersendiri tapi kalian tuh lebih siap sekarang lebih kuat justru karena udah kuat gini potensi untuk lebih besarnya juga ada gitu nah yang tadi second cara yang kebalik nih jadi menariknya adalah ketika kalian tidak terlalu take it personally ketika kalian gak terlalu menganggap ini menjadi identitas kalian ya justru malah bikin atau ngasih ruang antara personal dan profesional dan ini yang membuat kerjaan kan lebih sehat gitu loh bagus-bagus lalu the fire ya sangat-sangat bertenaga berapi-api dari awal tahun ih mantep oh oke ini kayaknya yang aku bilang tadi ya karena ada karena ada apa sih how do you say that karena ada boundaries between professional dan personal ini membuat kamu ada waktu untuk istirahat dan membuat environment yang lebih sehat daripada sebelumnya gitu so ya tahun yang tahun yang banyak mengabulkan doa kamu kali ya aku rasa aku rasa ini sangat tidak Scorpio sih soalnya kalau Scorpio itu kan kayak tiba-tiba semua tuh eight house banget nih eight house energy banget tiba-tiba dan transformasi ini tuh udah kalian prediksi gitu loh jadi sebenernya tahun yang stabil sih awet saya tahun yang stabil dan aman tahun yang aman tahun yang stabil buat kalian lalu di di tiga bulan kedua dari bulan april mei juni kita dapet six chakra ya kan tuh mata batinnya kebuka ada kartu balance juga udah seimbang mata batin kebuka tuh dapet first chakra juga jadi kebutuhan-kebutuhan dasar tuh terpenuhi dan makin kuat ini ngomongin tentang fondasi yang kuat sih jadi 2023 ini kalau kaitannya sama karen keuangan ini tuh apa ya cengkrumnya tuh makin kuat akarnya makin kuat gitu loh ih mantep deh jadi kalau seandainya ada apa itu isu-isunya resesi dan lain-lain kayaknya kan gak ngaruh sih korupio karena udah fondasinya udah kuat tuh dari awal ya kan tuh udah ada seven of wands juga udah mah kalian tau triknya kalian tau celahnya dan kalian berusaha banget untuk memperkuat si satu bidang itu dan gak akan kewalahan karena ada kartu angel of balance nih berlimpah ya berlimpah ini berlimpah sama esok kaps nih udah udah mah isinya gini kalau kamu mau berantem nih ya ini srapnya belum dimekarin nih kamu udah bisa menghasilkan segini banyak ini rejeki kamu sih karir-karir koan kamu bagus banget sih ini kayak semuanya bisa terprediksi di sesuai rencana gitu loh berjalan sesuai rencana hmm jadi kalau kamu kalian apa sih kalau kamu-kamu mau dimekarin lagi nih sayap ini bisa wah sampai banjir kali ini banjir uang ya itu kan bakal banyak kerjasama-kerjasama baru yang kamu buat nih hmm hmm bagus kepercayaan makin terjalin makin kuat terjalin kerjasamanya kok ada rasa sedih-sedih juga kenapa sih rasa sedih-sedih ada nih mungkin nginget masa lalu kenapa gak begini deh dulu kah gak usah nyesel lah move on move on yang sekarang tuh sekarang tuh toh yang sekarang juga banyak menghasilkan kan coba inget yang itu tuh lepasin 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 maafin diri sendiri aduh jangan merasa gak pantas yang dapetin ini semua ya karena lumayan mungkin kalian tidak menyangka sih ternyata yang direncanakan tuh sesuai prediksi karena Scorpio tuh terlalu sering ketika berharap gak ada kejadian tapi kali ini doa kamu terjawab doa kamu terkabul doa kamu terjawab nah itu judulnya sih Scorpio 2023 doa kamu banyak terjawab doamu banyak terjawab gitu lalu di tiga bulan kedua dari bulan Juli Agustus September ya kita ada anxiety atulah tadi abis bagus kenapa kamu anxious-ang anxious lagi sih ada call to the world oh kamu ngerasa terasingkan ngerasa kayak aduh ada sakit hati segala apa tadi bagus coba kita lihat penyebabnya ya karir keuangan dari bulan Juli Agustus September kita punya Ten of Cups ada kartu King of Wands lalu apa nih membuat broken heart it doesn't make sense coba kita ambil kartu lagi ya Ten of Cups why lalu kenapa ada King of Wands lalu kenapa ada King of Wands seperti biasa Scorpio ya kalau kalian ikutin channel aku kalau kartu aku tuh ngambilah lebih dari satu tuh ya kan ngambil lagi itu karena kompleks banget hey Scorpio listen listen jadi dari Juli Agustus September ya ini pertengahan tahun kan tadi bagus tuh kan di 6 bulan pertama ketika semuanya bagus kamu malah kayak khawatir aduh ini tuh ini tuh mimpi aduh kalau gue abis bagi gini jangan-jangan abisnya malah jatuh nih iya padahal enggak itu cuma kamu yang khawatir aja ikutin intuisi kamu ketika intuisi kamu banyak yang terjadi justru kamu makin khawatir padahal ya Ten of Cups ini yang tadi Ace of Cups tadi kartu sebelumnya jadi 10 dari 1 jadi 10 jadi ini lebih berlimpah lagi tuh penuh dengan rainbows penuh dengan si pelangi kan artinya bagus lagi tapi ketika itu terjadi juga kamu ngerasa asing apakah ini yang aku mau tuh kamu mikir lagi mengevaluasi lagi kayak ini tuh yang gue mau gak sih dan ini catatan buat kalian ya ketika seperti ini gunakan waktu untuk menalaah sendiri kamu tulis kamu breakdown gitu ya atau buat catatan suara voice note jangan langsung action lihat kamu kamu nyekip dari tadi tuh kamu nyekip proses untuk merencanakan tapi mau langsung action makanya makanya tuh jadinya ada broken heart ada rasa-rasa gak enak ini mungkin hati-hati mungkin kamu harus ke psikolog juga kali ya karena ini ada ada apa sih dua kutub yang saling bertuburukan yang bikin kamu jadi tambah overthinking karena yang satu pengen lari yang satu pengen istirahat jadi kayak bingung ini kebanyakan di fit kan untuk merasa aduh kayaknya aduh kok gue gini aduh 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 mulu tapi kamu juga ngerasa kayak masa skoropi yang gak bisa ayo gitu kan fire up banget nih ini fire up fire banget nih di bulan oktober nih wait ini tuh udah 4 bulan terakhir belum sih bukan julia gue september ya iya nih september nih kamu bakal berapi-api banget untuk action tapi sepertinya salah langkah tuh tuh kan ada kartu spirit jadi kayak semacam diingetin udah istirahat dulu nafas dulu sambil ngerencanain jangan langsung lari kenapa sih yang kamu kejar nak macem kayak gitu loh sekarang kita masuk ke 3 bulan terakhir ya oktober november desember karir keuangan untuk hebat banget dengan skorio ngomong ku tuh kecepetan gak sih atau kalian bisa suka yang lambat-lambat kayak hai aku lagi disini tapi kayaknya itu gak aku banget sih yaudahlah ya aku ikut install aku aja lah ya kenangku gini oktober november desember untuk skorio ya kita lihat tuh 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 pintunya kebuka lebar sayang datur personal healing and happiness tuh tuh pintu lagi anjay ya nih mantulita wah gila akhir tahun disini akhir tahun kamu panen banget 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 pintu kebuka kamu bisa seenaknya bisa seenaknya gak tuh nih 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 aduh gila sih ini kamu tinggal ngorok lah ya langsung bangun-bangun udah depan mata gak sih gila skorio nih ini judulnya apa ya doamu banyak terkabulkan sih doamu banyak terkabulkan 2023 nih skorio apalagi skorio-skorio yang kayak selama ini males gitu loh serba dadakan ya gak sih skorio tuh suka banyak ngalamin transisi dadakan kali ini bakal terprediksi semuanya dan kayak aman sentosa jadi doamu banyak terkabul nih ini gak skorio banget sih cuman ini adalah skorio yang udah mateng ya udah tau rahasia hidup jadi kayak nyantai aja dan memang nyantai mu ini terjadi sesuai prediksi lihat kamu dapet forgive dapet boundaries yes 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 dan dapet fear udah bagus begini dapet fear lagi emang udah bawaan lahir disini skorio ini gak ada obat jadi gini di tiga bulan terakhir nih rezeki banyak kebuka lebar banyak pengobatan nih ya maksudku kalau tadi sempet-sempet kecewa tapi kayaknya gak banyak kecewa sih tadi loh itu cuma overthink kamu aja itu lihat tuh kamu mau lari tadi tuh ya kan kamu kan dari tadi pengen lari nih lari lagi dikasih tuh direstuin sama semesta nyoh tak kasih kamu mau lari kamu istirahat yaudah dibukain jalannya tuh semangat gila sampai akhir tahun kamu semangat lari terus tuh ada tantangan dikejar dapet seneng wah 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 ini pesannya lagi-lagi ya tetap denger intuisi kamu denger intuisi kamu biarkan semuanya mengalir dan terbuka dengan natural dan sebagaimana mestinya dengan timeline yang sebagaimana harusnya lalu dengan kartu boundaries disini tetap harus ada batasan ya ingat tuh untuk istirahat juga aduh dan ini PR kamu sih aduh masih kajah overthinking overthinking shoyang why why we 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 sekarang kita kepesan ya gengs pesan pesan kita kepesan pesan abad Scorpio advice Scorpio kita punya personal issue resist resolution kalau kau punya masalah nih bakal banyak terjawab di tahun 2023 lalu ada look at the bigger picture lihat gambaran besarnya lihat hikmahnya gentle focus sama satu hal tapi coba mundur sejenak dan lihat sebenarnya apa maksud semua ini rangkaian kristal yang terjadi lalu ada luck is on your side keberuntungan masih menyertai kamu ii cakep 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 keberuntungan masih menyertai kamu emang dari tadi itu beruntung banget ya lalu ada terutama di akhir tahun nih parah lalu imagination my members and your is the creative aspect of my mind ini sih kalau kamu lagi kayak overthinking-overthinkingnya coba dialihkan ke ini ya ke hal-hal yang berbau kreatif gak harus profesional lah gambar-gambar aja corat-corat sendiri misalnya atau melukis atau misalnya mau karaokean tapi kayaknya bagusan ini sih yang digambar pakai tangan ya digambar atau mewarnai buat dewasa bisa juga tuh atau nulis baiknya diorganikin sih maksudku jangan ketik ya lebih tersalurkan emosi dan energi lewat kerusahan tangan sebenarnya terus ada lagi sacrifice sometimes surrender is painful cause getting away all the needs to go illusions, obsession, addiction to sacrifice to love ini bukan berarti maksudnya kamu harus mengorbankan ya tapi ini lebih kayak coba ketika lagi bingung ketika lagi lost serahkan diri kamu ke Tuhan gitu loh ke semesta itu memang menyakitkan karena kan kita sebagai manusia tuh pengennya ngontrol pengennya ngatur terus kan tapi percayalah bahwa Tuhan dan semesta tuh selalu memotong atau menjauhkan kamu dari hal-hal yang gak baik kayak misalnya halu-halu hal-hal yang bikin kamu gak bisa apa sih kecanduan kayak gitu ya lalu ada invitation hati-hati sama apa yang kamu ucapkan ya seperti orang-orang banyak bilang omongan adalah doa jadi daripada kamu menarik energi-energi buruk rupa dengan bilang oh aku aku begini aku gak aku gak panas aku gitu janganlah mendingan bilang aku cantik aku menarik aku aku menarik uang aku kayak raya amin-amin kayak gitu kan lalu yang terakhir ngomongin tentang pesan nih bagus ya kartunya bentuknya love pesan untuk relationship kalian kita dapet time you are trying to heart give it time tuh Scorpio kasih waktu kamu tuh terlalu maksa coba deh you are trying to heart kamu terlalu apa ya kamu kerja keras boleh tapi jangan ngoyo gitu loh jangan maksa gitu loh Scorpio anjol ya nih 45 menit kayaknya aku ngebut gak sih aku ngerasa aku terburu-buru ya ya ini tadi ini tuh energy kalian Scorpio dari awal lari terus kayaknya Scorpio ini bukan lari ya kamu kan air renang mulu nih dari awal tahun nih tapi gak sia-sia ya pada akhirnya di akhir tahun 2023 semuanya akan dipanen dengan sangat manis tadi kita lihat ada pernikahan juga terus banyak keinginan terkabul intinya lah ya gila Scorpio mah semoga jadi tahun yang berkah buat kamu semoga jadi tahun yang memuaskan dan banyak ngasih rejeki juga ya di berbagai bidang apapun yang kamu doakan aku doakan yang terbaik dan kalau kalian suka please comment di bawah atau komen apapun aku lihat doa-doanya juga ya saling dukung juga menarik sih terus apa namanya like subscribe yang belum subscribe terus juga jangan lupa ikutan giveaway-nya giveaway spesial aku ulang tahun aku di Desember kemarin nah yang nanya Zodaku apa kayaknya bisa tau ya langsung aja di follow Instagram aku ada di bawah tuh ada description box namanya sama deksatarop ya terus I think that's all thank you for letting me wait for you see you in the next video bye Scorpio stay safe love you see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati